Gambaran Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2021 Sejarah Singkat Kabupaten Sumba Tengah Kabupaten Sumba Tengah merupakan kabupaten pemekaran daerah otonom baru tahun 2007 berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah dilalui dengan berbagai proses administrasi dan konsensus masyarakat yang cukup lama sejak tahun 2004 hingga mendapatkan persetujuan pemerintah pada tanggal 22 Mei tahun 2007 pada sidang DPR RI di Jakarta yang menetapkan Sumba Tengah sebagai daerah otonom baru dengan ibu kota Kabupaten Wai Bakul. Di awal masa pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri melalui pemerintah Provinsi NTT menempatkan DRS Umbu Saga Anakaka selaku penjabat Bupati Sumba Tengah yang berkantor di Laikaruda atau SMA Kristen Laikaruda Wai Bakul. Berdasarkan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2008, DRS Umbu Sapi Pateduk dan Umbu Dondu BBA dilantik menjadi bupati dan wakil bupati periode tahun 2008 sampai tahun 2013. Gambaran Umum Daerah Kondisi Geografis Daerah Kabupaten Sumba Tengah merupakan bagian dari Pulau Sumba di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang membentang antara 9.020 derajat 9.050 derajat lintang selatan dan 1.190-22 derajat 1.190-55 derajat bujur timur. Batas Administrasi Daerah 1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sumba. 2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. 3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sumba Barat. 4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumba Timur. 4. Luas Wilayah Luas wilayah daratan Kabupaten Sumba Tengah adalah 186.918 hektare ar yang terdiri dari 6 kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Sumba Tengah menurut kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut. Topografi Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumba Tengah berbukit-bukit, di mana sebagian wilayah 43,84 persen berada pada ketinggian altitude 300 mdpl sedangkan sebagian wilayah lainnya 49,18 persen berada pada ketinggian 300-550 mdpl dan hanya sekitar 6,99 persen wilayah yang berada pada ketinggian di atas 550 mdpl. Dari aspek kemiringan lahan, 33 persen wilayah Kabupaten Sumba Tengah tergolong datar, selope 0-8 persen, 21 persen wilayah landai, selope 8-15 persen, 26 persen agak curam, selope 15-25 persen, dan 20 persen dikategorikan curam hingga sangat curam, selope 25 persen. Topografi berbukit-bukit tersebut mengakibatkan tanah rentan terhadap erosi. Gambaran Umum Demografis Penduduk Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2019 sebanyak 86,980 jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Umur Ratung Gai Barat yaitu 21,131 jiwa dan yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Katiku Tanah yaitu 13,406 jiwa. Jumlah Penduduk Komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah kakak dan menurut kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut. Potensi Pariwisata Potensi Pariwisata Menurut Olinila untuk melihat Pulau Sumba dari atas. Misatawan yang menyukai tantangan alam dapat melakukan panjat tebing kawarumema, menikmati matahari terbenam di Tanjung Rapah, dan menyaksikan ritual Purung Takadonga Ratu atau turun ke Lembah Imam pada Juni setiap tahun. Ritual Purung Takadonga Ratu adalah upacara memberikan sesajian kepada leluhur orang anak kalang, yaitu Umbu Sebu dan Rabu Kareri di Gua Kadonga Ratu, Adapun Marapu adalah kepercayaan asli Sumba. Perjalanan ritual ini menempuh jarak 7 km berjalan kaki yang dilakukan oleh para rato atau tetua adat. Terima kasih telah menonton selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!